assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video saya ya dan putra di sini saya lagi di depan kebun yang persis depan saya ini adalah duriannya pohonnya udah saya melakukan pemangkasan ya jadi saya tidak videokanlah yang penting tunas air yang dibatang batang utama atau di dahan utama ini perlahan-lahan sudah saya memang peruning ya dan pucuk atas sudah jadi tunas atas batang atas itu saya biarkan dulu tidak akan melakukan pemangkasan lagi karena mungkin sudah cukup ya batang utama memang sudah kuat dan tinggal dahan-dahannya ya seperti seperti ini harus kita peruning juga agar terpapar oleh sinar matahari dan supaya mempercepat ke proses spase generatif ya jadi di video kali ini saya setelah melakukan pemangkasan ini saya akan melakukan pelaburan pupuk ya dengan pupuk NPK Majemuk aja ya yaitu NPK 1616 mudah-mudahan ini usia dua tahun lagi ya sudah belajar ya atau lebih dari dua tahun atau tiga tahun gitu ya mudah-mudahan aja yang penting di batang-batang utamanya itu di dahan-dahannya juga sudah generatif dan supaya mempercepat atau perkuat ya menopang buah jadi ini kalau untuk satu di bawah dua tahun lagi mungkin belum kuat ya di dahan-dahan utamanya karena memang memang belum ini ya sahabatnya memang belum kuat gitu jadi saya akan tabur langsung pemupukannya di bawahnya ya sahabat ya untuk pemupukan NPK 1616 tapi ya sahabat hukum percepat proses pertumbuhannya lagi agar dia tidak stres setelah melakukan pemangkasan atau running ya taburkan aja di bawah ya sahabat ya seperti ini aja karena ini sebelumnya sudah saya gemburkan memang terus langsung saya melakukan pengaplikasian dengan pupuk organik padat ya tapi saya tahan dulu tahu ini tidak dengan organik padat mau saya langsung dengan pupuk NPK nya mungkin satu genggam lagi ya saya kasih ya sahabat jangan terlalu buru-buru ya sedikit-sedikit yang penting rutin dan teratur ya tentunya agar dia tidak kenapa-napa bisa dilihat nanti bisa kita perhatikan kalau memang menagih dia nutrisi ya otomatis kelihatannya dari daun-daunnya kurang nampak segar tapi disini Alhamdulillah sangat sehat ya tidak ada tanda-tanda sakit ya dari fisik durian saya disini dan yang kecil-kecilnya di bawah masih banyak sebenarnya sahabat masih banyak tapi saya mau kocor dengan pupuk organik cair yang dari kotoran kambing ya jadi tolong simak terus videonya untuk update yang terbaru lagi tentang pemupukan durian yang 6 bulan 7 bulan dan pasca tanam ya tapi saya tidak melakukan dengan pupuk NPK dulu melainkan melakukan pemupukan cair atau yang disebut dengan vertigasi dikocor langsung oleh pupuk organik cairnya sahabat ketika nanti dia seperti ini sudah lebih daripada dua tahun ini sudah aman ya sahabat ya apalagi sudah masuk tiga tahun aman amannya apa dia tahan terhadap lingkungan hama disini yang penting di bawah bersih tidak ada gulma dan yang kedua dia membutuhkan air lebih daripada tiga tahun pas saya tanam itu tidak banyak intensitasnya hanya se ala kadarnya saja tapi kalau memang terlalu banyak air nanti kesananya itu buahnya juga bukan apa-apa ya sahabat ya mudah rontok mudah rontok karena memasuki fase generatif itu dia perlu stressing yaitu stressing air stressing air itu dia tidak akan mati teman larinya baru ke pertumbuhan temukan ketunas yang jelas larinya ke pembuahan diusahakan pemupukan buah tapi air airnya juga jangan terlalu banyak ya di saat penyeraman itu saya bukan saya tahu ini saya pengalaman saja sahabat setiap tanaman buah itu memerlukan stress kenapa buah mangga masa-masa pembuahan yang paling lebat panen raya itu di saat musim kemarau kemarau panjang 8-7 bulan tuh dia lebih suka untuk tanaman buah seperti mangga yang memasuki fase generatif lebih daripada lima tahun ke sana karena dia stress stressing air jadi lari ke pembuahan begitu juga sama durian kenapa durian bunganya rontok banyaknya yang jelas di masa generatif itu terlalu banyak genangan air di bawahnya dan penyeraman terlalu over jadi yang sebetulnya semua tanaman itu lebih daripada tiga tahun menurutkan air itu tidak banyak karena bukan masa pertumbuhan ya sahabat karena masa generatif masa pembuahan itu kurangi air kecuali tiga tahun kebawah itu sangat dan wajib tidak ada seminggu tidak ada hujan kita harus perhatikan satu minggu tiga kali kita harus wajib menyiram ya ya begitulah kira-kira ya sahabat ya mudah-mudahan ini hanya sharing saja tidak ada maksud untuk menggurus siapapun terutama untuk para master master duriannya hanya sharing saja ya sahabat mudah-mudahan jelas bermanfaat dari tutorial saya disini saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang lainnya tentang durian juga tapi sebelumnya saya gemburkan dulu sebelum saya pupuk dengan organik cair Oke sahabat sampai aja disini disini dulu tentang tutorial video saya melalui pemupukan durian dan pemangkasan di video saya ini mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon dimahakan jika lu memasuki tambahan silahkan tulis di kolom komentar dan kritik sarannya silahkan tulis di kolom komentar juga dan jangan lupa ya sahabat tolong bantu like komentar dan subscribe agar saya lebih bersemakat lagi untuk mengupdate video terbaru dari tanaman durian-durian saya yang lainnya dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh